Intro KPU Kabupaten Belu kembali menemukan ribuan lembar surat suara yang rusak seperti warna yang buram hingga nama pasangan calon yang tidak tercetak Pemilu serantak 17 April mendatang tinggal mengisahkan belasan hari segala persiapan pun terus dilakukan KPU Di Kabupaten Belu penyortiran ratusan ribu lembar surat suara untuk pemilu terus dilakukan Penyortiran ini dilakukan dengan memilah surat suara dan mencari surat suara yang rusak Sebanyak 144.814 dari 695.355 surat suara yang disortir Ditemukan petugas dalam kondisi rusak Kerusakan diantaranya terdapat kesalahan pemotongan Warna yang buram hingga foto pasangan calon yang kabur Untuk mengatasi kekurangan surat suara Akibat kerusakan tersebut KPU Belu akan segera meminta pihak percetakan Untuk mengganti surat suara yang dinyatakan rusak Namun kalau kita melihat bahwa dari hasil sortir ini kita masih kekurangan banyak surat suara Karena kebutuhan kita itu adalah 688.027 lembar Tetapi disini yang baik hanya 550.541 lembar Otomatis dengan demikian nanti kita akan membuat berita acara Setelah itu kita akan laporkan sekaligus kita minta untuk pengganti Penggantinya dan kita harapkan itu ditindaklanjuti Dan segera dikirim untuk kita lakukan sortir dan lipat lagi Sehingga bisa melengkapi dari total yang saya sampaikan Untuk hari-hari nanti kita bisa distribusikan ke setiap TPS yang ada Dan pemilu bisa kita laksanakan dengan baik Tanpa kekurangan logistik Pemilu serantak akan digelar pada tanggal 17 April mendatang Yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota dan DPD RI KPU Belu berharap warga menggunakan hak pilihnya Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Anyus melaporkan